Intro Eki Bayi Haki merupakan satu dari beberapa nama yang muncul dalam berusaha calon kepala dan wakil kepala daerah Jelang Pilkada Kabupaten Serang 2020 Bagi Kabupaten Serang, nama ini tidak terlalu asing karena Eki adalah putra mantan Bupati Serang Dua periode sebelumnya yaitu Ahmad Taufik Nuriman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bimisah kabar Badan TV Bertemu lagi dengan saya Yadid Jaya Santika Hari ini saya sedang dengan seorang tokoh muda, mantan ketua KONI Kabupaten Serang Putra dari mantan Bupati Serang Dua periode Pak Taufik Nuriman Eki Taufik Nuriman Saya panggil Eki Taufik Nuriman ya Apa kabar Pak? Alhamdulillah Saya panggilnya A-A ya Boleh a-a, boleh nama Boleh a-e-ki ya iya yeah yeah A-e-ki, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Lagi sibuk? Ya biasalah, sibukan biasa ajalah Oke Saya denger kemarin sudah tidak ketuk kioni begitu ya Lalu kemudian A-A juga aktif Kemarin di-pilih A-e-ki gitu ya Itu pilih A-e-ki yang pertama, panggung politik yang pertama buat A-e-ki kan? Ya, betul. Yaitu Pilek itu mungkin bisa dibilang pengalaman pertama untuk kita dalam politik. Terutama dalam kita nyembrung masuk ke partai politik itu pertama kalinya saya adalah di legislatif tahun 2019. Nah, oleh sebab itu ya mungkin itu pengalaman pertama saya lah untuk masuk di legislatif, untuk pembelajaran yang lebih dalam lagi lah. Bagaimana tuh dari pengalaman berperjun ke lapangan sebagai politisi? Bisa dibilang jadi politisi itu ada berbagai macam yang saya rasakan. Terutama yang saya rasakan ketika masuk ke legislatif itu saya bersosialisasi dengan masyarakat dan saya memahami betul apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oh, langsung mendengar ya? Kenapa saya ingin turun ke lapangan pada saatnya kalau di legislatif? Karena saya nggak mau ketika, kalau memang waktu itu saya diinginkan hidup, saya mendengar itu apa kata orang. Tapi langsung? Misalnya, oh di kecamatan ini, di besa ini, di kampung ini, permasalahannya ini. Tapi kata orang. Nah, sedangkan kita sendiri belum membuktikan. Jadi kemarin, waktu saya dilegislatif, bisa dibilang saya buat target. Target dalam arti apa? Semua desa harus saya datang ya. Ternyata, tidak semua desa saya bisa datangin karena cukup banyak desa waktu itu yang harus kita datangin. Terbatasan waktu ya. Dan waktunya juga sangat terbatas sekali. Dan itupun saya satu hari sudah kegiatan itu tidak sebatas satu kegiatan. Tapi saya minimal tiga kegiatan dalam satu hari itu. Kita coba kejar semuanya, ternyata tidak bisa. Tapi yang saya, hasil yang saya dengar itu cukup buat saya kaget dengan posisi pemerintahan saat ini. Itu kita lihat bukan kata orang, tapi kata masyarakat. Jadi masyarakat yang menyampaikan langsung ke saya, saya langsung adakan audiens minimal yang saya datangin itu rata-rata tidak pernah kurang dari 50 orang. Jadi rata-rata 50 orang ke atas. Dan itu saya mendengarkan keluhan masyarakat seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Sampai saya bertanyakan sejauh ini keterlibatan pemerintah seperti apa? Oh, terkadang ada yang hanya tersenyum, ada yang cuma menggerutuk. Dan memang sebagian besar dari mereka tidak berani untuk berbicara secara langsung di forum. Tapi ketika posisi audiensi itu selesai, malah cenderung ada yang nyamperin masyarakat. Ah, 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 ada apa? Sebenarnya kayak gini loh, tadi yang dimaksud kayak gini, kayak gini, gini, gini. Nah, tentu masyarakat, kalau mungkin masyarakat yang masih lugu-lugu sendiri, ketika berbicara di hukum masih bisa dibilang agak kurang terbuka. Tapi ketika posisi kita gitu ngobrol, Santai dengan pamar, ya? Atau bingung teh, ataupun ngopi bareng. Semuanya terbuka. Semua itu terbuka. Jadi sebenarnya pada saat audiensi segala macam, itu kadang-kadang terbuka hanya sedikit. Tapi saya berupaya ketika audiensi selesai, saya ingin hukum dengan masyarakat sambil makan pisang goreng lah. Ataupun batas cuma ngopi. Tapi punak-punak mereka semua kebuka. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat? Dan apa sih keluhan masyarakat selama ini? Itu saya yang mendengarkan sendiri. Dan itu bisa dibilang saya nulus dada gitu. Nulus dada dalam arti apa? Kok sampai segini sekali gitu masyarakat berbicara kepada saya? Sebagai seorang, katakanlah tokoh-tokoh visi muda gitu. Tapi kan ada juga anak seorang mantan bupati. Saya harang lho, pernyataan. Terbebani nggak dengan nama besar bapak atau ayah? Kalau dibilang terbebani, tentu lah ya. Apalagi kalau bisa dibilang nama orang tua di kabupaten saya ini bukan nama yang asing lagi. Perlip 15 tahun lho. Ya, dari tahun 2000 sampai 2015, beliau menjabat sebagai wakil bupati. Sebenarnya bupati Dutriode, itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang cukup panjang sehingga masyarakat juga mengenal bapak itu tidak sebatas mengenal nama. Kan mohon maaf sebelumnya. Kadang-kadang ada juga yang pejabat-pejabat tahu nama ya, nggak tahu orangnya. Nah, tapi yang saya dengar sejala macam, saya salah satu contoh aja. Contoh singkatnya aja. Setiap saya pergi ke desa, ke kampung, sama orang tua, sama ayah saya terutama, nama saya. Itu cenderung misalnya kalau kita ada kegiatan apa, undangan apapun apa, setelah macam. Nah, hampir nggak ada yang nggak kenal sama saya. Nah, mungkin itu yang bisa dibuat saya, yang dikenalnya itu sebagai apa sih? Seorang pemimpin yang tegas, yang disiplin, yang agamis. Ya, bisa dibilang Alhamdulillah, ya nama besarnya itu nama besar yang baik. Nah, oleh sebab itu yang membuat saya juga kadang-kadang, waduh, orang tua saya punya nama besar yang sebegini besarnya, sehingga buat saya juga cukup berat untuk mengawalnya. Mengawalnya dalam arti, bisa nggak sih saya seorang Egy menjadi seperti orang tua saya. Menjaga nama baik orang tua, begitu ya nama besar orang tua. Orang tua saya yang punya disiplin yang tinggi, mempunyai sikap yang tegas, komitmen, konsisten, agamis, nah, hal-hal demikian itu kira-kira bisa nggak ya saya bisa seperti beliau. Nah, itu yang kadang-kadang saya cuma berpikir, wah, kalau digulang beban, ya cukup beban. Tapi, kembali lagi, kalau nggak kita jalanin, kita cuma bisa tahu hasilnya seperti apa. Nah, tentunya saya cuma bisa berikhtiar sebaik mungkin, mudah-mudahan saya bisa seperti beliau. Nah, ketika bicara tentang figur Bapak, begitu ya, dengan nama besarnya, lu kemudian ke politik kemarin sebetulnya ingin orang tua apa ingin sendiri? Oh nggak. Ibarat kata orang tua itu hanya, apa namanya, kompersilakan dan mendoakan. Kenapa saya ingin terbit ke politik? Itu, awalnya itu, dari mulai orang masyarakat, orang-orang di Bupaten Serang, datang ke rumah, mulai pada curhat, curhat masalah apa, atau menanggung ke Bupaten Mulera, dan lain-lain. Karena dampak jabatan Bapak lah yang Bupati, ke anaknya juga curhat, begitu ya. Jadi banyak, kalau saya sih gini, saya berupaya ketika orang tua datang ke kampung dari zaman dulu, saya itu selalu diajak sama orang tua saya, dari zamannya orang tua masih waktu Bupati, saya selalu diajak. Nah, pertimbangan atau keputusan untuk berpolitik, tersebut politik, itu keinginan orang tua atau keinginan sendiri ya? Tentunya kalau saya berbicara keinginan orang tua atau keinginan sendiri, orang tua itu mendorong anaknya untuk apa yang diinginkan anaknya untuk berusaha keinginan yang berbahaya. Tapi kembali lagi, kalau untuk terjun ke politik, itu sesungguhnya kita itu turunnya dari saya pribadi. Kenapa dari saya pribadi? Saya itu selalu diajak orang tua saya, dari zamannya wakil Bupati sampai Bupati Seharang itu untuk dapat bisa berkomunikasi ke masyarakat. Jadi saya mulai diajak berkomunikasi dengan masyarakat, tidak baru sekarang-sekarang saja. Oh, Bapak sudah memperkenalkan? Jadi, jangan sampai ada bahasanya, ya itu karbitan orang tua, salah. Jadi kalau seandainya saya diajak komunikasi dengan masyarakat, itu udah dari zamannya orang tua saya wakil Bupati, saya sudah mulai diajak-diajak, kalau seandainya mau ada kegiatan ke kampung-kampung, saya diajak. Ada Jumatan keliling, saya diajak. Tarawai berkunjung, saya diajak. Itu mulai dari kelas 5 SD, itu dari mulai kecil saya diajak. Kenapa? Orang tua saya mengajarkan, mengajarkan itu tidak sebatas, cuma sebatas bicara kan, tapi menunjukkan, ini loh, masyarakat tipe desa itu seperti ini, kulturnya seperti apa, apa sih kebiasaan mereka, bagaimana sih cara berkomunikasi dengan mereka dengan baik, supaya mereka itu sama-sama enak, kita enak, mereka enak. Seperti itu yang orang tua saya ajarkan, dengan cara saya diajak ke kukulan masyarakat, supaya saya juga bisa bergaul dengan masyarakat. Dengan saya mulai bergaul dengan masyarakat, dari mulai saya SD hingga saya saat ini, sehingga dorongan politik itu berawal dari orang-orang yang ada di Kabupaten Serang, khususnya, itu selalu beberapa kali datang ke kediaman saya. Mulai dari toko masyarakatnya ada, mulai dari ya mungkin penduduknya juga banyak, mereka suka curhat terkait masalah pembangunan Kabupaten Serang saat ini. Memang mereka banyak, cenderung yang datang ke rumah saya adalah orang-orang yang banyak curhat tentang keluhan, keluh kesahnya. Jadi kalau orang menilai bahwa eki tidak tahu ke rumah sarang, salah ya? Jadi tahu ke rumah sarang gitu ya? Saya diajari, apa namanya, mengetahui itu mulai dari jamannya kelas 5 SD, diajarin ya. Dan itu alamiah ya? Dan itu bukan karbitan. Kalau karbitan mungkin sebulan dua bulan atau setahun dua tahun saya baru gitu. Tapi kalau sananya ini kan secara alamiah saya diajak-diajak, dan saya juga melihat sendiri, oh memang masyarakat ini kebiasaannya seperti ini, 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 ini. Dan setiap kecamatan, setiap dita itu berbeda-beda. Jadi saya melihat, oh ya kulturnya memang seperti ini. Dan mudah-mudahan, apa namanya, itu bisa jadiin pengalaman pribadi saya yang buat paling berharga gitu. Nah, kembali lagi, kalau masalah dorongan saya di politik itu, orang mulai pada curhat, mulai datang, segala macem. Dan di situ saya cuma kepikiran. Saya selalu bilang, kalau sananya ada terkait ada kekurangan dengan pemerintahan, saya selalu berbicara ya udahlah, sabar aja. Suatu saat nanti mungkin akan ada perubahan. Suatu saat? Perubahan yang lebih baik. Itu mungkin sekitar setahun dua tahun setelah saya bicara itu, saya mulai kepikiran juga. Orang yang datang itu terus menerus. Tapi saya cuma bisa bicaranya, suatu saat akan berubah. Setelah setahun dua tahun saya pikir-pikir, kapan berubahnya? Kalau nggak ada yang berubahnya. Di situ saya ada kepikiran, oh mudah-mudahan ini jalan saya supaya mendorong, walaupun tidak merubah yang besar, tapi merubah mulai dari yang terkecil. Makanya dari situ saya berpikiran, udahlah, mudah-mudahan saya cari pengalaman lalu jalur legis lagi. Nah itulah, asal mulanya saya masuk ke legis lagi. Karena kebanyakan aspirasinya masuk begitu ya? Karena banyak curhatan dari masyarakat, cerita tentang pembangunan kebupatan secara kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya mungkin perlu adanya masukan dan kebenahan. Oleh sebab itu saya cuma berpikiran, saya di depan orang-orang tersebut selalu sejawabnya, udahlah sabar aja, suatu saat akan berubah. Saya berbicara ke satu, dua, dan tiga, dan seterusnya berbicara selalu seperti itu. Dan setahun, dua tahun kemudian saya cuma berpikir, sampai sekarang ini tidak ada perubahan apa-apa gitu kan. Setelah saya pikir-pikir, kalau seandainya tidak ada yang merubah, kapan mau berubahnya? Nah sekarang nama Eki mulai ramai jelang Pilkada. Eki sendiri tertarik atau memang siap untuk ketika ternyata memang kalau harus maju dalam penggaraan-penggaraan? Sebenarnya kalau berbicara ke masalah politik, kita kembali lagi ya. Itu ada dorongan dari masyarakat dan dorongan pantai. Dua hal itu yang paling berbeda. Tentunya yang paling utama adalah kalau saya meski dari orang tua. Karena selama orang tua masih ada, itu adalah peramat hidup saya. Yang selanjutnya adalah masalah dukungan masyarakat dan dukungan pantai. Sekarang itu untuk maju ke kepala daerah ada dua jalur. Jalur independent atau jalur pantai yang biasa didengarnya. Kalau saya disuruh memilih jalur independent, saya mungkin berpikir bukan dua, tiga kali, mungkin beribu-ribu kali. Tapi kalau seandainya jalur partai, Insya Allah, selama itu kita bisa menyamakan persepsi, Insya Allah saya akan siap. Kenapa saya bilang siap? Kalau seandainya berbicara pilkada, loh kalau seandainya saya nggak siap, ngapain saya kemarin maju di legislatif. Kalau seandainya maju di legislatif, pengalamannya saya sudah dapat, sekarang saya akan jauh lebih siap lagi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau ternyata orang tua merestui, Aiki kemudian maju di legislatif anda, tapi ternyata harus berhadapan dengan pangkalanan. Siap. Selama masyarakat itu solid, karena ini kita berbicara kembali lagi, kalau saya kepentingannya ini, saya nggak mau berbicara kepentingan pribadi. Ini kepentingan adalah kepentingan masyarakat. Selama saya punya niat, dan masyarakat, partai, solid semuanya, kenapa harus saya takut ya? Jangan harus saya harus takut ini, masyarakat itu. Itu audusnya. Baik, terima kasih, Aiki, terima kasih banyak. Baik, bisa kalian berbicara di sini, demikianlah wawancar saya dengan Aiki Topik Doriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerenah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.